Intro Tanggapi hubungan KD dengan Aurel Asril, Anang dan Raul dibandingkan antara lelaki tulen dan begini KD bereaksi Usaya Santi, kini giliran Anang Hermansah yang ditanyai awamidia pria hubungan KD dengan kedua buah hatinya Aurel dan Asril Hermansah Hal ini kemudian membuat Anang kembali dibanding-bandingkan dengan rivalnya yang telah merebut istrinya KD Awal Hemos Beberapa waktu lalu heboh kisruh diantara Chris Dayanti dengan kedua buah hatinya bersama Anang Hermansah Aurel Hermansah dan Asril Jika Chris Dayanti membongkar pesan Whatsapp yang membuktikan jika dirinya selalu memberikan perhatian yang sama Asril membeberkan soal fakta suami Chris Dayanti yang pernah memakinya hingga memaki keluarga Anang Yakni Asanti dan Anang Hermansah Suami Chris Dayanti Rol Lemos pada sebelumnya pun sempat melayangkan sindiran ke Aurel dan Asril Ia menyindir perihal anak-anak yang tak memiliki budaya hormat kepada orang tua Hmm, Pebinor ingin dihormati Kisruh yang kian memanas itu rupanya membuat publik heboh hingga menanyai kebenarannya ke Asanti Namun saat ditanyai wartawan Asanti enggan berkomentar panjang Ia hanya meminta agar didoakan yang terbaik Rupanya sama dengan Asanti Anang pun enggan berkomentar Bahkan sejak awal ia meminta agar tak ditanyai apapun perihal Chris Dayanti dengan Aurel dan Asril Mas-mas, jangan dong aku gak mau ujar Anang ke awal media Setelah itu Anang langsung berlalu dan melambaikan tangan sembari tersenyum tipis ke kamera Sikap Anang yang enggan menanggapi hal tersebut rupanya disambut pujian dan acukan jempol oleh banyak niter Namun banyak pihak menyeret nama Raul Lemos dan membanding-bandingkannya dengan Anang Nah ini baru orang tua yang bener gak lemos Eh gak lemes di depan publik menjaga kehormatan keluarganya Laki bener, no lemes-lemes sambung pemilih akun Diam adalah emas Harusnya lelaki seperti ini bukan mempertuluh suasana tapi kalem bersikap tenang bertutur kata Ini orang sabar banget ya disentil terus sama yang Ono gak mau ngeladenin Makanya yang Ono tambah panas Salut untuk Anang Itu lah guys Termembandingkan antara Anang dan Raul Lemos Mereka mengatakan bahwa Anang cenderung diem, no comment atas apa yang terjadi antara anaknya Dengan ibunya, dengan mantan istri Anang Dia berada di tengah-tengah tak memperlebar suasana apa lagi Merekam jejak digital Jejak digital yang ada Sehingga nantinya kisru ini Tak berkepanjangan Dia menengahi Tak seperti Yang Satunya Yang tambah lemes Tambah geng Dengan anak-anak Emosi dia Ya Kita doakan saja Mereka akhirnya bisa baik-baik saja Karena yang jelas sebentar lagi Loli Aurel Hermansas Sepertinya Akan segera melangsungkan Pernikahan Jadi kita doakan Semoga Permasalahan ini Kisru ini Antara anak Dan ibu yang seharusnya Bisa disiasati Dan Berusaha saling mengalah Tak mencaci maki antara satu dan lainnya Tapi sepertinya yang mencaci maki Yang sana ya guys Ya oke Itu Itu saja dari kita Jangan lupa kalian komentar di bawah Like dan subscribe Lalu bagaimana menurut kalian? Kalian membandingkan antara Anang dan Raul Bagaimana menurut kalian? Kalian ada di mana? Ada di Raul atau ada di Anang? Jadi komen di bawah Like Dan subscribe Bagi yang masih belum Terima kasih telah menonton Bye bye